Intro Malam ini, Jumat, tanggal 19 Maret 2021, pukul 20.30 WIB, Ferawati Oman, tampil dalam lanjutan Liga Dangdut Indonesia, Lida, yang disiarkan oleh stasiun televisi Indosiar. Bupati Kabupaten ND Jafar Ahmad, sejak dua hari lalu sudah mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mendukung duta Lida Provinsi NTT ini. Ajakan dari Bupati, melalui video yang dirilis oleh Umas Setda ND. Dukungan untuk Ferawati agar tetap eksis di Lida yakni Vote, dengan cara ketik Lida Spasif Vera kirim ke 97.288. Dari Bumi Triwarna Kelimutu, Kota Pancasila, saya Bupati ND Haji Jafar Haji Ahmad mengajak seluruh masyarakat Kabupaten ND dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, mari kita dukung putri kebanggaan kita Ferawati Oman, kata Bupati Jafar. Ajakan senada untuk darah kelahiran ND, tanggal 14 Agustus tahun 1999 ini, juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten ND, Feri Tasso, Wakil Ketua DPRD ND Ericos Emanuel Rede dan anggota DPDRI, Angelo Wakekako atau Bung Angelo. Ferawati, sosok yang ramah, santun bertutur dan rendah hati. Itulah kesan pos kupang, kom saat mewawancarai Ferawati beberapa waktu lalu. Motivasi Vera ikut Lida, selain kembangkan bakat menyanyi dan berkipra di industri tarik suara, juga untuk membantu biaya berobat ibunya yang saat ini tengah derita kanker payudara Stadium 3. Ferawati anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Oman Awaludin dan Nursiada. Keluarga kecil ini tinggal RT 25 RW 13 Kelurahan Mautapaga Kecamatan ND Timur. Bakat menyanyi gadis kelahiran tanggal 14 Agustus tahun 1999 ini, sudah kelihatan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar SDSDN ND7. Berawal dari menyanyi di acara ulang tahun temannya, Ferawati mulai dikenal di lingkungannya. Dulu waktu SD saya suka nyanyi lagu-lagu Batak. Ayah bimbing saya, ayah selalu ajak saya kalau ada acara, ayah itu salah satu musisi di ND, kata gadis berzodiak Leo ini. Sejak SD hingga menginjak SMA Vera belum pernah mengikuti ajang-ajang akbar. Barulah di akhir 2020, Ferawati memutuskan untuk ikut Liga Dangdut Indonesia. Saya tahu ajang Liga Dangdut ini dari internet, kata Ferawati. Namun, Ferawati merahasiakan niatnya itu kepada orang tua dan adiknya. Saya coba daftar, lalu bikin video kirim ke Instagram. Kan seleksi pertamanya melalui Instagram. Saya nyanyi lagu wajib dari panitia judulnya ditikam asmara dan ku lepas dengan ikhlas ungkapnya. Sambil tetap menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswi semester 4 Universitas Terbuka UT, Ferawati mengaku Gundar menunggu info dari panitia Liga Dangdut. Januari 2021, Ferawati dapat kabar gembira, ia dinyatakan lolos dan ikut audisi selanjutnya secara online. Kendati diliputi bahagia, Ferawati belum buka suara kepada keluarga bahwa ia ikut Liga Dangdut. Sampai akhirnya, ia ditelepon oleh panitia untuk ikut audisi di Jakarta, Ferawati lalu sampaikan ke orang tua. Mama dan ayah, senang, mereka bilang ikut saja, siapa tahu rezeki. Ini pertama kali saya ikut audisi dan baru pertama kali juga ke Jakarta, kata Ferawati. Ferawati mengaku ingin ditemani ayah dan ibu ke Jakarta, namun itu tidak bisa terwujud lantaran ibunya tengah derita kanker payudara Stadium 3. Sementara ayah harus jaga ibu. Saya berangkat sendirian ke Jakarta, ungkapnya. Ferawati menuturkan, motivasinya ikut Liga Dangdut, selain ingin kembangkan bakat dan menjadi penyanyi profesional, ia juga ingin membantu biaya pengobatan ibunya. Orang tua dukung, saya mau bantu ibu biar cepat sembuh, kata Ferawati. Saat berdiri di hadapan juri, Ferawati mengaku gugup, namun rasa gugupnya perlahan hilang ketika para juri mulai mengajaknya cerita. Ferawati tak menyangka, mendapat selendang dari juri, yang mana ia langsung dinobatkan menjadi buta Liga Dangdut dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Dalam audisi itu, yang ditayang Indosiar, tanggal 9 Maret tahun 2021, Ferawati menyanyikan lagu berjudul Acu Ta Acu, dan Kulepas Dengan Ikhlas. Terima kasih telah menonton!